Bilang menu makanan sehat selalu tidak enak dan membosankan. Sebuah restoran kekinian di Ibu Kota menawarkan makanan lezat yang tentunya serba sehat. Sehatnya mulai dari pemilihan bahan hingga cara pengolahannya. Dan liputan saya berikut ini sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Saya Monika Noeva undur diri, sampai jumpa. Tak sedikit tempat makan yang merawatkan olahan sehat, namun dengan rasa yang tidak semua cocok di lidah. Nah, kali ini saya punya rekomendasi tempat makan yang pas untuk hangout. Hebatnya, tempat kekinian yang satu ini juga mengusung konsep healthy butt tasty, alias sehat tapi juga enak. Ada dua menu favorit yang disiapkan chef wawan. Pertama, seed gelovine tuna dan salmon mushroom. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ada irisan bawang merah, paprika, wortel, telur puyuh, kuinoa, dan pastinya potongan ikan tuna. Oh iya, potongan sayuran ini sudah diolah dulu sebelumnya ya. Untuk base-nya, tinggal campur semua resep makanan sehat ini. Mulai dari kuinoa, bawang merah, paprika, dan wortel, lalu aduk rata. Irisan ikan tuna kemudian dipotong-potong berbentuk kubik dan dipanaskan. Bolak-balik setiap sisi tuna dan biarkan bagian tengahnya berwarna sedikit kemerahan. Karena ternyata ikan tuna semakin mesap ketika dimasak setengah matang. Telur puyuh juga direbus dalam waktu satu menit saja supaya tidak terlalu matang. Kalau sudah, tinggal kita siapkan di piring. Campuran salad quinoa dibentuk memanjang di atas piring, kemudian potongan tuna dan telur puyuh diletakkan di sekitarnya. Nah, biar semakin cantik, tambahkan hiasan bunga untuk pemanis. Eits, satu penuh saja tidak cukup. Selanjutnya kita akan membuat salmon mushroom. Siapkan bahan-bahan ini ya. Ada campuran jamur, potongan buah bit, bayam, kentang, bawang putih, tomat ceri, dan salsa tomat. Wih, ini sih makanan sehat semua. Tumis sayur-sayurannya mulai dari kentang dan jamur. Kemudian secara terpisah, bawang putih dan bayam juga ditumis. Lalu panaskan irisan salmon. Mulai dari bagian kulit terluar dulu ya, supaya bagian kulit salmon lebih crispy. Kemudian dilanjutkan dengan sisi lainnya. Masukkan campuran kentang dan bayam ke dalam cetakan berbentuk lingkaran. Lalu letakkan ikan salmon di atasnya. Supaya rasa semakin segar, tambahkan salsa tomat di sekitarnya. Dan jangan lupa tambahkan bunga untuk hiasan akhir. Oke, nah ini ada bunganya lumayan cantik. Ini coba kita pakai ya. Gimana, lucu nggak Bu Mirsa? Saya pakai. Itu bukan buat hiasan rambut, itu buat garis makanan. Oh ini buat garnis ternyata ya? Ya ampun. Bisa dimakan Chef? Bisa, bisa. Wow, oke. Ini berarti buat hiasan ya? Iya. Saya taruh di sini bisa nih? Bisa, bisa. Oke. Ternyata bukan hiasan rambut. Oke. Ternyata bunga untuk hiasan ini merupakan edible flowers atau bunga yang bisa dimakan. Saya semakin tidak sabar untuk icip-icip. Olahan tuna yang menggunakan pesto dressing seakan lumer di setiap gigitan. Tuna yang dimasak setengah matang juga terasa lebih kenyal. Kui noa sendiri punya banyak manfaat loh untuk kesehatan. Mulai dari asam omega-3 yang setara dengan minyak ikan hingga kandungan protein tinggi. Nah, mungkin terkadang kita bingung ya bagaimana mengolah quinoa. Tapi sebenarnya karena quinoa ini masih tergolong sebagai sereli ya, ini bisa digunakan sebagai pengganti nasi jika sedang menjalankan diet. Nah, ini rasanya emang lezat banget sih karena selain gurih, terdapat juga rasa segar yang didapatkan dari olahan sayurannya. Satu lagi nih, makanan sehat yang siap saya santap. Salmon masrum. Daging salmon yang begitu lembut berpadu sempurna dengan olahan kentang dan jamur di bawahnya. Penggunaan bumbunya juga tidak terlalu tajam dan tidak terlalu hambar. Tapi pas di lidah orang Indonesia yang menyukai hidangan kaya rasa. Gimana pemirsa, nggak bingung lagi kan mencari makanan sehat? Karena sebenarnya semua tergantung bagaimana kita mengolahnya. Nah, tuna quinoa dan juga salmon masrum ini menjadi bukti bahwa makanan sehat juga bisa lezat.